Intro Halo guys, selamat datang kembali Welcome back to my youtube channel Kali ini aku pengen kasih tau kalian Gimana sih caranya nyimpen file video Dari Shareit ke galeri HP iPhone kalian Nah sebenernya aku bikin konten ini Berdasarkan pengalaman aku kemarin sih Jadi aku udah ngirim File video dari HP Androidku Ke HP iPhone Cuman, waktu aku buka di galeri itu Kok videonya gak ada? Kenapa ya? Terus aku buka lagi aplikasi Shareitnya Aku otak-atik dan akhirnya aku nemuin Cara ini Nah aku pengen share sama kalian Gimana sih caranya Tonton terus sampai selesai ya Pertama-tama Kalian itu bisa buka aplikasi Shareit dulu Di HP Android kalian Nah kalian bisa pilih tanda kirim Di kiri atas Terus kalian pilih file yang bakal kalian kirim Disini aku pilih video aja ya Karena sebenernya waktu itu Aku mau ngirim video Yang ukurannya sekitar 40MB Dan kalau misalkan aku pake email itu Gak bakalan bisa Soalnya di email itu ada batasannya Cuman sampai sekitar 25MB aja Nah ini aku pake yang ini 54MB Kirim Oke Tahap selanjutnya kita harus nyalain dulu GPS sama Bluetoothnya Nah ini kita aktifin dulu Buka Line lokasinya nyalain Terus Bluetoothnya nyalain juga Disini kan Terus pencet berikutnya Nah disini Ini kita cari penerimanya Itu bisa kita lihat Di sebelah kanan atas Ada titik 3 Terus kita sambungkan ke iOS Nah ini pilih aja Lanjutkan Dan kalian bakalan dapet Ini Sandi yang bakalan nanti kalian masukin Di perangkat iOS Nah ini aku udah buka aplikasi Shareitnya di iOS Dan nanti kalian bisa pilih aja Terima Terus Karena kita mau nyambungin Sama Android Jadi kita pilih Connect non-iOS Disini udah ada langkah-langkahnya Kalian tinggal ikutin aja Tapi ini Kayaknya dari sistemnya Jadi aku gak bisa ubah Ke bahasa Indonesia Padahal ini di belakang juga Tulisannya udah bahasa Indonesia Kita mulai dari yang pertama Connect to iOS Jadi tadi kita udah pencet Connect to iOS ya Di Androidnya Terus yang kedua Kita atur Di settingan Wifi nya Ini kita buka dulu Ke settingan Nah terus Kita lihat Wifi Nah ini Android share Dan kita masukin aja Tadi Sandi yang udah kita dapet DD 22 D 50 CD 92 Pencet aja Kita gabung Nah Habis itu kita balik lagi Ke share it nya Dan terkirim Kita cuma nunggu Beberapa detik aja File segede itu langsung kekirim Nah Gak cuman sampai disitu aja ya Kita cek dulu Ada gak sih Ini File nya Di Gallery Ini belum ada ya Belum masuk Biasanya Kalau di iOS Langsung keluar Di bawah sini Kita balik lagi Ke share it nya Nah Kalian bisa pilih Tanda silang Di kiri atas ini Terus Disconnect ini Iya Di yes aja Nah ini Penerimaannya tadi Kalian klik ok aja Terus Pencet Management file Di kanan ini Nah Ini ada video yang tadi Kita udah kirim Ini ya tadi videonya Nah Buat Ngimpor Ke Gallery Buat masukin ke gallery Gitulah ya Nah Kita bisa klik tanda Titik 3 di kanan Dan Pilih import Tunggu dulu ya Nah Ini udah Masuk ya Kita cek dulu Di gallery Tada Udah ada nih Tadi video yang aku kirim Temen temen Sebenernya ada satu cara lagi Buat ngeimport video Dari share it Ke gallery iphone Yaitu Alam buka share it Dulu Terus kalian pencet profil Yang di kiri atas Habis itu Setelan Dipencet Dan Kalian atur Auto Import Videonya Nah ini Misalkan Punya kan masih Off Ya kalian Onin aja Dan Finally Ini adalah Tutorial Dari aku Cara menyimpan File video Dari share it Ke kalian Di iphone Semoga Bermanfaat Buat kalian Dan Jangan lupa Buat Share video ini Sama Teman teman Kalian Oke Terima kasih